Halo semua, Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku, kali ini kita akan membuat roti goreng yang sangat simpel ya, disini sudah aku siapkan bahannya, Pertama, ada air putih, 250 gram tepun terigu, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi, dan setengah sendok teh garam halus, oke langsung saja kita ke cara membuatnya, Pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan tepun terigu, gula pasir, ragi, dan garam halus, Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Ya setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan air, kita masukkan sedikit demi sedikit ya, lalu kita aduk Kita pakai air sekitar 270 ml ya, Ketirkan k articul tetep karena saya kita akan membuat造uk rumah yang sangat simpel dan membahas di situ selamat menikmati setelah rata dan kelihatan halus seperti ini selanjutnya kita tutup menggunakan kain kita diamkan selama 1 jam ini sudah 1 jam ya kita buka kemudian kita aduk untuk mengeluarkan udara yang ada pada adonan dan selanjutnya kita goreng kita panaskan setelah minyaknya panas kita masukkan kita goreng menggunakan api kecil aja ya agar tidak gosong selamat menikmati ini kita goreng sampai kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata ini sudah matang ya kita tiriskan ini ya hasilnya semoga bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih